Hai halo semua apa kabar teman-teman kembali lagi bersama saya Hera Oke jadi di video kali ini saya akan mau buat rendang kasminang atau rendang padang ala-ala rumahan Jadi teman-teman ikuti dan nonton terus sampai akhir langsung saja Oke jadi langsung saja saya akan siapkan dipunya bumbu-bumbu di sini ada 30 bawang merah 15 bawang putih ada 4 buah lengkuas ukuran 4 cm dan juga 3 buah jahe ukuran 4 cm dan ada 40 ricak keriting dan ini semua akan dihaluskan ya Oke selanjutnya siapkan wajan lalu di sini saya akan mendidihkan tiga koma liter santan dari lima buah kelapa ya teman-teman terus kemudian masukkan perdaun-daunan di sini ada daun kunyit ada serai ada daun salam dan juga ada daun jeruk Sorry ya teman-teman kalau kamu denger saya pesuara agak lain-lain karena memang saya pada saat ini saya lagi flu berat terus setelah itu kita masukkan dia punya rempah-rempah ada kayu manis ada kepulaga ada cengke dan bunga lawang dan teman-teman ingat terus untuk kam aduk-aduk terus dia punya santan jangan sampai santannya pecah terus kam aduk-aduk sampai dia mendidih ya santannya setelah itu masukkan irisan bawang merah sebenarnya dari awal tadi cuman saya lupa jadi saya baru kasih masuk Oke setelah itu kam aduk-aduk terus ya sampai mendidih setelah santannya sudah mendidih kam kasih masuk bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman setelah itu masukkan dia punya bumbu kering ya 3 sendok makan ketumbar sangrai 1 sendok makan merica sangrai dan 1 sendok makan pala lalu kemudian kam aduk-aduk ya campurkan semua menjadi rata sampai dia mendidih terus ingatnya harus mendidihkan dia punya santan dan bumbu ini selama 20 menit ya teman-teman kemudian disini saya sudah siapkan 2 kg daging sapi dan santannya sudah mendidih masukkan daging sapi semua ke dalam santan yang sudah mendidih ini ya langkah berikutnya adalah aduk-aduk sesekali kemudian biarkan dia sampai benar-benar mendidih mengental dan dia punya air itu sedikit menyusut teman-teman dan biarkan dia benar-benar mendidih agar dia punya daging itu empuk sempurna oke ini kira-kira sudah sekitar 40 menit kemudian dipunya air juga sudah sedikit berkurang langsung saja kasih masuk garam dan juga vetsin atau micin ya teman-teman menyesuaikan saya sesuai dengan kampus selera disini saya kasih masuk 2 sendok makan garam dan juga 1 sendok makan micin selanjutnya kamu aduk-aduk saja sebentar lalu kasih tinggal dia sampai dia benar-benar mendidih menyusut dan mengental dia punya santan oke ini sekitar 1 jam setengah ya dan dia punya rendang itu sudah mantap sekali sempurna saya senang dengan tekstur rendang yang seperti ini teman-teman basah begitu dan siap untuk kita mau angkat oke sudah siap di meja makan dan sekarang kita mau tester sama rasa dulu sama makan saya harus tidak sabar sekali saya suka sedingin saya punya nasi dan kamu lihat ini aduh si Yoseh dan mari kita mencoba saya mengambil depo daging dulu kamu lihat ini saya kasih pica dia saya kasih belah dia begitu lembut sekali teman-teman dia sudah langsung terpecah-pecah dan sungguh dia punya aroma ini sudah dalam ruangan ini suka mana-mana dan ini oh sungguh enak sekali Kak saya jamin kamu pasti akan tinggal tambah-tambah nasi terus oke sudah teman-teman cukup sekian untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya bye 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 selamat menikmati